Muzik Ratusan jemaah sindi wisata program Satgar tanpa antusias saat meninggalkan hotel Babal Multazam di kota Megah Arab Saudi untuk menjalani umrah kedua. Mereka kemudian menuju bus dengan mikot di Masjid Siti Aisyah Tanim untuk ikram dan niat umrah. Khusus untuk jemaah umrah yang berusia lanjut dan dalam kodis sakit, namun masih mampu mengikuti umrah, sidi wisata menyediakan bus khusus. Para jemaah tersebut saat umrah akan didorong di atas kursi roda sehingga tidak menguras stamina. Namun sama seperti jemaah lainnya, mereka juga harus ikram dan berniat dari tempat mikot di Masjid Siti Aisyah Tanim. Bagi jemaah yang kondisi fisiknya kurang mampu, diperbolehkan turun dari bus untuk sholat sunah ikram di Masjid Siti Aisyah dengan didampingi oleh pembimbingnya. Sedangkan bagi jemaah yang kondisi fisiknya agak lemah, mereka tetap menunggu dalam bus dan jika batal berwudu, di dalam bus menggunakan air yang disediakan. Setelah melakukan sholat sunah berjemaah jemaah lainnya, jemaah yang berusia lanjut dan dalam kodis sakit berkumpul kembali di dalam bus. Bagi yang ingin tetap melaksanakan umroh kedua, Mutawif membimbingnya berniat. Salah satunya, Muad Sarbini. Warga Kandigoro Kartoharjo Kota Madin ini tetap kusuk mengucapkan niat umroh kedua. Mereka mengucapkan niat umroh kedua. Begitu juga dengan pasangan suami istri asal telagen Barat Magetan, juga tetap antusias mengikuti umroh kedua. Akibat keterbasan fisik, sejak dari tanah air, tumiran setia mendampingi kariem, istrinya yang menggunakan kursi roda. Memulai umroh kedua, mereka khusuk berniat dibimbing oleh Mutawif. Terima kasih. Semoga selamat di dalam hati. Semoga selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Semoga yang pergi ibadah mendapat umroh haji. Para jamaah dengan keterbatasan fisik ini melaksanakan umroh didampingi oleh Mutawif. Mereka kemudian melaksanakan tawaf mengelilingi Kaabah. Sebanyak tujuh putaran bergabung dengan ribuan jamaah umroh dari berbagai penjuru dunia. Untuk SAI, para jamaah tersebut menggunakan jalur khusus yang telah disediakan bagi pengguna kursi roda. SAI dilakukan dengan menempuh perjalanan dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah sebanyak tujuh putaran yang berakhir di Bukit Marwah. Setelah SAI, para jamaah sidowisata melakukan tahlul dengan bergantian mencukur rambut. Dengan begitu, pelaksanaan ibadah umroh kedua jamaah sidowisata telah selesai. Dari Megah Arab Saudi, Tim Liputan melaporkan.